Intro Ingrid Wenas, perempuan berusia 38 tahun asal Surabaya, Jawa Timur ini berancang desain logo Hood ke-79 Kemerdekaan Indonesia bersama timnya sejak bulan Februari 2024. Ingrid dan timnya berkontemplasi, menggali ide sesuai tema Nusantara Baru Indonesia Maju. Dari enam kelompok di bawah naungan organisasi Asosiasi Desainer Grafis yang mengikuti Sayembara, Ingrid dan tim berhasil memenangkan fase penilaian akhir, serta memenangkan uang senilai 100 juta rupiah. Ingrid berharap industri kreatif di Indonesia semakin berkembang dan anak-anak Indonesia yang berbakat semakin dihargai di negeri sendiri. Sebenarnya itu kalau dunia desain itu lebih ke passion saya ya dari dulu karena saya kan memang lulusan desain grafis UK Petra. Ya sejak dulu saya masih terus ingin berkontribusi dari dunia kreatif. Tapi selain itu saya juga ingin mengembangkan bisnis di bidang lain juga. Jadi ya sejalan gitu sih. Maksudnya saya mikir apa yang bisa saya kerjakan, bisa saya kontribusikan, saya kerjakan dengan hati. Dari sebenarnya ide besarnya itu dari keindahan unsur alam dan budaya negara Indonesia sebagai Nusantara. Jadi Indonesia itu kan sebagai negara dengan budaya dan alam yang elok dan organis. Jadi kita menggunakan unsur-unsur yang dinamis. Jadi tidak terkesan kaku. Jadi keseluruhannya idenya berasal dari situ. Saya dan tim itu jadi kita sama-sama brainstorming. Jadi semua ini tidak terlepas dari kerja tim juga. Jadi bukan semua full di saya. Itu hasil karya itu merupakan hasil karya tim juga yang turut men-support saya. Kami berharap semoga industri kreatif di Indonesia ini bisa semakin berkembang dan maju. Putra-putri bangsa yang berbakat bisa semakin dihargai di negara ini.